Intro Setelah melalui rentetan tidak pernah menang, Persipal BU yang ditinggal oleh pelatih Bambang Nurdiansyah kembali meraih hasil positif. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Persipal BU tampil dengan permainan yang memukau. Di menit awal babak pertama jual-beli serangan terjadi antara Persipal BU dan Persipura Jayapura. Beberapa kali pemain Persipura yang dimotori oleh Ian Khabes mengancam gaung Persipal BU yang dikawal Ramadan. Persipal BU lebih dulu mencuri gol lewat sundulan Jahan Bakstahir di menit ke-17 setelah memanfaatkan servis bola mati dari Randy Saputra. Unggul satu gol, pemain Persipal BU tidak mengendurkan serangan. Jelang peluit akhir babak pertama dibunyikan, tepatnya di menit ke-42, aksi individu Octavianus Fernando yang berhasil mengeco dua pemain Persipura berhasil melepaskan tendangan dan bersarang tiga wang Persipura yang dikawal Rifki Mokodompit. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi permainan semakin tinggi. Tercatat ada enam kartu kuning yang dikeluarkan oleh Wasid. Namun skor 2-0 tidak berubah hingga babak kedua berakhir. Dengan hasil ini, Persipal BU kembali membuka peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga 2. Terima kasih telah menonton!